Ya karena melawan hukum adat dan tidak punya uang untuk berobat, seorang penderita kanker payudara Stadio 4 bersama suaminya tinggal di sebuah gubuk reyot di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Untuk makan saja pasangan malang ini mengandalkan sumbangan dari warga sekitar. Inilah Ermi, 41 tahun, warga Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah yang menderita kanker payudara Stadio 4. Ironisnya, di tengah perjuangannya melawan penyakit, Ermi beserta sang suami tinggal di gubuk reyot di sebuah kebun di desa pasir panjang. Bukan tanpa alasan, ia terpaksa tinggal di gubuk reyot tersebut. Ia dan suami terpaksa tinggal lantaran keduanya diusir pihak keluarga karena melanggar aturan adat, yakni menikah dengan beda agama. Sementara itu, karena tidak memiliki biaya berobat di rumah sakit, selama dua tahun lamanya, Ermi melakukan pengobatan kanker secara alternatif. Kanker, bilang dokter. Kanker payudara. Kanker payudara, ya? Iya. Ibu, tiap malam di sini nggak kedinginan, ya? Ini kan nanti ditutup. Ditutup? Iya, malam. Kini, Ermi dan suami hanya bisa berharap uluran tangan dermawan serta bantuan pemerintah setempat. Pasalnya, setiap harinya mereka hanya mengandalkan warga sekitar yang memberikan jemakan. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakuan Pamungkas, INews, raporkan.